Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini Mama Ina mau masak Kembang kol dan telur Di sini sudah saya siapkan Kembang kol 250 gram Yang sudah saya potong-potong dan cuci bersih Lalu 3 butir telur ayam Kita akan rebus Selama 3 menit terlebih dahulu Untuk kembang kolnya Siapkan air dulu Kita tunggu airnya mendidih terlebih dahulu Ini air sudah mendidih Lalu saya tambahkan 1 sendok teh garam Selanjutnya Kembang kol tadi kita masukkan Jadi ini gunanya Kalau ada hewan yang Sembunyi Bisa keluar dan mati Kita akan rebus selama 3 menit ya Ini sudah mulai mendidih ya Menghitung perjalan waktu 3 menitnya setelah mendidih seperti ini Setelah kita rebus selama 3 menit ini sudah layu Selanjutnya kita tiriskan ya Selanjutnya saya akan pecahkan ketiga butir telur ayamnya Lalu saya akan tambahkan Kasi bubuk Kita setengah sendok teh Kita kocok lepas Nah setelah tercampur kita sisikan dulu Lalu kita siapkan Untuk bumbunya ini sangat simpel sekali Saya siapkan 2 siung bawang putih Saya sedikit kebrek dulu Lalu kita potong Kita cincang Lalu setelah itu kita tambahkan cabai Biar ada rasa pedasnya ya Kalau tidak suka bisa di skip Untuk cabainya Kita potong-potong Serong Seperti ini aja Untuk cabainya Sudah cukup Selanjutnya siap untuk kita tumis Kita siapkan Wajan Kita kasih minyak Ini sekitar 3 sendok makan Karena untuk menumis juga telur ya Nah setelah minyak panah Kita tumis dulu Bawang putih Bawang putih harum Kita masukkan Tadi Kita menunjukkan Api Dan esok Setelah tadinya masuk Kita masukkan Kembaltunya Kita tambahkan Kauh di disi Sekitar Satu sendok teh Bisa juga Dikanti harum ya Lalu saya tambahkan lagi Kasar Sekeran pas Sndok teh Lalu saya tambahkan Potongan Kauh di sarang Ini satu potong Kauh di sarang Kita Api Kembali Masa kurang asing Saya tambahkan Setempat Sndok teh hari Ini saya Masukkan Kotokan telur Masukkan Kotokan telur Semuanya Lalu kita Masak Kita campur Kembali Sampai Sampai si telur Matang Ini saya tambahkan Sedikit gula Sampung Sebentar lagi Ini telur Sudah Kelihatan Matang Tidak ada yang Menjair ya Ini gula Masakkan Kebangkul Dan telurnya Sudah matang Seperti ini Ini Tidak Tidak Terminnya Sama sekali Tidak saya tambahkan Air ya Tapi Tidak Termin juga Ini masih Lembar Sampai Siap Untuk Kita pindahkan Ke piring saji Kita pindahkan Ke piring saji Ini untuk Menu Sarapan Cocok sekali Cepat Bikinnya Sangat mudah Juga Nah Silahkan Dicoba ya Bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton video saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk ikuti Resep-resep saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh